Hai jumpa kembali di channel saya di kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman hadirnya Vespa saya yang baru ini PS Vespa PS tahun 1981 ya ini saya baru ambil sekitar dua atau tiga hari yang lalu saya akan share dengan permasalahan sebuah Vespa atau permasalahan yang sering terjadi trouble yang sering terjadi pada sebuah Vespa ini saya berkesembahkan khususnya untuk para pemula untuk yang pertama ini masalah kabel kopling ini sering putus ini masalah yang pertama oleh karena itu kita langkah baiknya kita kasih apa namanya serb ya pada box ini kita sediakan serbnya karena ini pada bagian kabel kopling dan kabel gas ini juga sering putus ini masalah yang pertama kemudian untuk masalah yang kedua ini yang sering terjadi ini pada bagian busi atau pengapian yang mana apa namanya ketika sepak kita sering kita gunakan ini busi akan menjadi bergerak sehingga atau menjadi basah ya hitam sehingga itu menjadi sebuah permasalahan kemudian atau faktor motor kita itu macet atau mokok kemudian berikutnya pada bagian platina ini kalau yang menggunakan platina ya di bagian platina ini juga sering kali timbul permasalahan karena sifat dari platina itu bisa meleleh ya atau lumer ini kalau bahasa di daerah saya meleleh sehingga lelehan tersebut itu bisa menempel oleh karena itu tidak bisa membuka sehingga menjadi faktor trouble atau sebuah permasalahan pada Vespa ini nempel kayak gini ya lantas caranya bagaimana cukup kita bersihkan aja menggunakan 6 plus kita bersihkan itu akan kembali normal berikutnya yang kerap sekali itu juga pada bagian karburator pada bagian karbu ini juga sering terjadi sebuah permasalahan karena sifat dari karbu itu apa namanya kalau kotor itu juga akan laju Vespa akan tersumbat-sumbat tersendat-sendat sehingga motor kurang enak alangkah baiknya itu sering kita bersihkan khusus bagi pemula ya bisa bersihkan apa namanya di bengkel-bengkel terpercayalah kalau yang sudah terbiasa itu ya kita belajar untuk membersihkannya sendiri kemudian yang terakhir itu pada bagian ban ya ini bagi para pemula juga wajib tahu karena kalau ban Vespa kempes itu seperti mobil tidak bisa kita dorong karena berat iya oleh karena itu warangkah baiknya kita menggunakan serp pengganti bila mana ada kepocoran ban itu bisa kita ganti untuk tutorialnya itu semuanya ada dalam video saya yang lalu boleh dilihat mungkin cukup itu saja bukan berarti saya menggurui atau merasa sok pintar namun sifat saya berbagi pengalaman sesama sekuteris terima kasih mohon untuk di subscribe dan di like sebagai tanda persahabatan kita sesama sekuteris terima kasih selamat menikmati